Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua selamat datang kembali di Maximojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau mereview dan juga membuat tutorial Cara menggunakan Maxim Driver Bike Pemula ya Jadi bagi kamu yang baru daftar Maxim Driver Khususnya Maxim Motor atau Maxim Bike Dan masih bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi Maxim Driver Bisa simak video ini Oke teman-teman ini adalah aplikasi Maxim Driver nya ya Kamu yang baru daftar harus download aplikasi ini dulu Di Playstore terus masuk ya Masuk ke aplikasinya itu lewat ID Maxim dan juga password yang kamu dapatkan setelah daftar Nah teman-teman untuk menggunakan aplikasi Maxim ini Yang pertama kalau kita masih pemula banget ya Itu harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ya Nah verifikasinya ada di sini nih Di bagian menu Lalu di bagian tampilkan profil ya Di bagian paling bawah ya Karena ada keterangan untuk menarik pelanggan Nanti di bawahnya lagi ada keterangan Pemeriksaan melalui foto Ada foto diri kita, foto KTP, foto SIM ya Nah itu nanti kamu lakukan verifikasi ya Nah maka diusahakan data-datanya itu benar Biar akunmu gak bermasalah Kalau sudah verifikasi teman-teman Dipastikan di bagian layanan ini Itu keterangannya terhubung ya Kalau penyesuaikan prioritas ditingkatkan Ini karena saya sudah upgrade aplikasinya ke prioritas Tapi kalau misalkan kamu belum prioritas Ya gak jadi masalah Tetap bisa dapat orderan Cuman nanti untuk dapat orderan Maxim bike itu susah ya Bisa tapi susah ya Oke kalau kita mau prioritas Itu harus mengeluarkan uang Kalau untuk bike itu sebesar Rp290.000 Nah selanjutnya teman-teman Kalau kita sudah verifikasi ya Kita harus mengisi saldo terlebih dahulu Nah kebetulan saldo saya Di bagian paling atas ya Ada Raja Basah dalam kurung Nah itu adalah jumlah saldo saya Teman-teman nanti bisa mengisi saldo Minimal ya Rp10.000 itu bisa teman-teman ya Kalau mau mengisi lewat saya bisa Nanti hubungin aja nomor yang ada di deskripsi channel ini ya Itu dari Rp10.000, Rp15.000, Rp20.000 itu bisa teman-teman Atau kalau mau mengisi via aplikasi juga bisa Via aplikasi Maxim nya seperti ini caranya Kita pilih uang ya Setelah kita pilih uang Kita pilih isi saldo akun Nah disini kita minimal Rp50.000 teman-teman Kita tulis ini Rp50.000 ya Terus kita pilih isi ulang Nah nanti kita bisa mengisi di Alfamart Atau kita bisa mengisi pakai Mbanking juga bisa Mengisi pakai kartu kredit Ataupun yang lainnya Nanti saya akan kasih tau ya Nah ini nih pilihan-pilihannya Kalau kita mengisi pakai Mbanking ini pilihannya Atau piat ATM ada Permata Bank, Mandiri, CIMB, BNI, dan Amon BRI ya Atau lewat ini doku atau link aja juga bisa Kartu Reddit juga bisa Sama nih Alfamart ya Contoh ya Contoh teman-teman Kamu mau ngisi lewat Misalkan kamu gak ada Mbanking ya Nah kamu bisa pilih yang Alphamart ini Nah nanti kamu datang ke Alfamart Ke gerai Alfamart Lalu bilang aja ke kasirnya Kalau mau melakukan top up saldo Maxim Driver Nah nanti Kan ada payment kode ini kan Nah ada payment kode yang 1111061301100 Nah itu nanti disampaikan ya Disampaikan ke kasirnya itu nomornya Nomor kodenya Nah atau kalau enggak Kamu mau ngisi lewat Ini misalnya Mbanking ya Aduh malam balik lagi Lewat Mbanking Lewat ATM Misalkan nanti Pakai BRI kayak gitu ya Saya akan tunjukkan juga caranya teman-teman Nah misalkan kita mau ngisi pakai BRI Nah kita tinggal pilih aja nih Seperti ini BRI Ya Nah nanti teman-teman disini Virtual akunnya ini disalin ya Disalin Terus Kamu masuk ke Mbankingmu ya Nah kayak Mbanking Saya juga ada ini BRI Saya juga ada BRI teman-teman Nah ini Saya jelasin cara ngisi saldonya terlebih dahulu ya Nah seperti ini Kalau kita mau ngisi pakai Mbanking BRI ya Terus disini kita Pilih yang BRIVA ya Nah kita pilih yang BRIVA Seperti ini Nah terus kita pilih Tambahkan transaksi baru ya Nah setelah itu kita masukkan virtual akunnya Teman-teman Nah seperti ini Kita klik lanjutkan Nah tuh dia sudah ada keterangan itu Maksim Riswanto ya Nanti baru kita Klik konfirmasi Nah ini sebenar contoh saja teman-teman Nah nanti kalau sudah Ngisi Baru Baru Kita bisa Narik teman-teman Pokoknya kalau mengisilah saya juga bisa Saya sudah sebutkan Di nomor deskripsi channel youtube saya teman-teman ya Nah next saya buka lagi di aplikasi Maksim Driver nya Seperti ini Kalau saldo kita sudah terisi teman-teman Nah baru kita bisa Narik Maksim nya ya Nah kita buka di bagian order Seperti ini ya Sebenarnya ada beberapa metode Untuk mendapatkan Orderan di maksim ya Saldo sudah Verifikasi sudah Nah Ada Metode auto Metode auto itu yang di pojok kanan paling atas Ada keterangan auto teman-teman Nah itu Dipastikan hidup ya Kalau kita mau mendapatkan auto Jadi auto itu nanti Secara otomatis Orderan nya masuk ke aplikasi kita Tel gitu kan Bunyi kan Nah itu nanti dia masuk secara auto Tapi kalau misalnya auto itu Biasanya yang layanan maksim bag ya Terus kalau di beberapa wilayah itu Dia sudah auto untuk delivery sama Ininya apa namanya Delivery sama Food and Shop nya Cuma kebanyakan untuk Yang bag ini Auto itu ya Nah Teman-teman kalau misalnya sudah seperti ini Ya Untuk mendapatkan orderan Selain auto tadi Kita bisa minta order ya Seperti ini contohnya ya Kalau minta order itu Kita klik yang paling dekat Seperti ini Pastikan orderan nya itu Yang paling atas ya Karena yang atas itu Biasanya yang paling dekat Dengan lokasi kita Kita klik seperti ini Nah nanti kalau misalkan Sudah ya Kita klik minta order Seperti ini Nah kita klik minta order Teman-teman Nah kalau dia Kita klik terima ya Nah kalau dia nanti Seperti ini Tandanya orderan yang kita Minta itu kita Peroleh ya Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman Kita pilih tindakan ya Terus kita hubungin dulu Customernya Nah seperti ini Nah kita hubungin dulu Customer itu memastikan ya Apakah orderan tersebut Benar-benar Orangnya itu order atau enggak Gitu ya Nah nanti kita ambil Nunggu balasannya Nah singkat ceritanya Teman-teman ya Ini kan ada tulisan Sudah tiba nih Ya kan Nah kita buka dulu Di bagian peta Kita geser ke peta Seperti ini Nah Jadi teman-teman Set Nah ini nih Ini ada lokasi Ini lokasi kita nih Ini lokasi kita yang Bulletful seperti ini Nah ini adalah lokasi Pengambilannya Nah yang ini nih Ini lokasi pengambilannya Teman-teman Nah nanti kita menuju Ke sini Ya Kita jalan naik motor Dari sini Sampai sini ya Nanti kalau sudah sampai sini Kita klik sudah tiba Dan nanti kalau yang sudah Tiba-tiba ini Sudah kita klik Dia akan berubah Menjadi mulai jalan Ya Nah nanti ketika Ketika kita sudah Mengambil barangnya Ini kan mengambil apa nih Ambil selada Talangan 60 ribu ya Kita mengambil selada Kita nanti nalangin dulu nih 60 ribu Nah nanti Si customernya Itu ngasih ke kita 60 ribu plus Ongkirnya Ongkir itu 12 Jadi 72 ribu ya Nah pas nanti Sudah jadi Sudah tiba Kan kita klik sudah tiba nih Kita klik mulai jalan Nah nanti Kita klik mulai jalannya Pada saat kita Sudah menerima selada itu Sudah mengambil barangnya Nah nanti kita baru Menuju ke lokasi ini nih Pengantarannya Di Alfamat Lintas Tataan 2 Ya dikurungan nyawa Nah kita bisa Ngeliat di bagian peta sini Nanti dia akan otomatis Berubah teman-teman Ketika kita klik Sudah tiba Dan mulai jalan Dia langsung berubah Petanya ini Otomatis berubah Menuju ke Lokasi pengantarannya Disini nih Dikurungan nyawa Ya Disini teman-teman Sorry ya Nah disini nih Dikurungan nyawa sini Dia nanti akan berubah Ya Disini Secara otomatis Atau kalau nggak Kita bisa menggunakan Google Maps Seperti ini ya Ini bukan navigator Nah ini Belum-belum berubah Dia masih ke Kosan yang Pengambilannya Karena kita belum klik Mulai tibanya Nanti pokoknya Dia bakalan berubah Ketika Kita sudah klik Sudah tiba Dan juga mulai jalan Nah Nanti saya akan coba Screenshot aja Hasilnya Biar nanti lebih Mudah ya teman dalam Ambil arah timur Di Gangga Ruda Menuju jalan Kopi Arabi K4 Lalu belok sedikit Ke kiri Menuju jalan Kopi Arabi K4 Nah Dalam memahaminya Seperti itu ya Ini saya akan Menuju ke lokasinya Nanti saya akan Bikin potongan-potongan Yang sudah Jadi Kayak gitu Nah itu aja Yang bisa di seri video kali ini Semoga bermanfaat ya Saya bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh